Ayat Ayat Alkitab Denny ini aku belum tentu naikin ya aku bilang kalau misalnya nanti aku gak naikin gak apa-apa dia bilang ya gak apa-apa gitu yaudah kan udah ada omongan di awal dan alasan aku gak naikin itu memang sebaik aku punya pemikiran sendiri sih yang aku juga udah sampaikan ke Dennis aku udah teleponan sama dia karena menurut aku kalau misalnya masalah ini dipanjang lebarkan lebih jauh ya saya pikir disini gak ada yang dirugikan gitu loh kalau ada yang dirugikan boleh lah kita bantu ya tapi karena kalau disini tidak ada yang dirugikan jatuhnya kita hanya buka-buka aib doang kayak gini aku pikir impactnya juga kurang baik gitu udah gitu yang aku mau sih sebenarnya ada kesadaran dimana wah apa yang dilakukan sekarang ini juga kurang baik gitu gak bagus juga dikonsumsi masyarakat lama-lama orang tuh kalau ada masalah kayak begini ya buka-buka aib tapi tidak ada edukasi apa-apa atau tidak ada yang dirugikan sama yang buka-buka aja ya pikir juga kurang bagus gitu loh tapi tidak bisa juga sih kita melarang orang yang ingin mungkin dia menceritakan masa lalunya kan karena kan dia punya cara sendiri mungkin untuk sembuh lah dengan permasalahan batin dia gitu ya aku cukup mengerti lah Dennis juga dia punya masalahnya sendiri tapi aku pikir itu aja sih kalau aku tapi kan dia bilang kan dia bilang juga kalau misalnya baru mau jujur tuh ngebuka soalnya ini kan sama berbeda iya dia cerita tuh sampai persiapan 2 juta rupiah buat ke salon agak dia iya sih cantik dia memang sih ada beberapa rahasia disitu yang belum dibuka di public ya sebenarnya kalau aku naikin untung aku gitu loh kalau secara cerita ya tapi aku pikir-pikir ini nanti ada keluarga ada anak ada apa ada ini dan satu itu yang aku bilang tadi kan tidak ada yang dirugikan ya dalam hal ini ya aku pikir pertimbangannya terlalu nanti aja lah gitu nanti deh aku sebenarnya bukan berarti nggak naikin cuma aku pikir aku hold dululah tapi gimana bang emang bener bang kita phone sama Luna Maya atau pihak yang selesai ini bang ada yang juga naikin sebenarnya Luna itu dia nggak minta dia nggak minta nggak dinaikin dia cuman ngasih pengertian bahwa kalau boleh yang berhubungan dengan hal seperti ini lu pikir lagi baik-baik karena kan maksudnya poinnya apa gitu ya aku pikir-pikir ya juga sih cuma kan nggak fair juga ya kalau misalnya aku podcast gitu nggak dinaikin bener juga sih nggak fair juga gitu cuma aku pikir-pikir ya sudah lah salahkan aku aja lah nggak apa-apa gitu kalau dari pihak Luna sebenarnya lebih kayak mungkin secara temen aja sih dan kita juga harus hargai juga lah namanya temen mungkin dia kasian juga melihat orang temennya sendiri atau gimana gitu aku pikir hal seperti ini kan nggak perlu dibesarkan gitu aku takutnya nanti kalau aku naikin tambah besar lagi tambah gede lagi dan tidak ada yang dirugi kan ujungnya mau kemana gitu ya akhirnya saling merusak aja gitu kan nggak bagus ya dibilang nggak netral gimana? ya aku memang nggak netral kebetulan aku udah gigi satu sekarang ya iya ini lagi naik mobil lah iya nggak apa-apa juga lah nggak netral tapi aku juga terima kasih lah sama Deniz Deniz tuh walaupun dia kesel-kesel sama aku dia tetep masih ada respect lah dibandingkan kalau dia ngomongin orang lainnya ya menurut aku barbar kali gitu respect lah maksudnya dia masih menghargai gue lah aku masih komunikasi sama kamu iya iya masih ada WAWA gitu kadang aku kasih nasihat lah karena gini loh maksudnya aku sering bilang sama dia dan pikir baiknya ke depan karena biar bagaimanapun pendosa itu punya masa depan dan orang baik punya masa lalu dimana kamu tuh harus mikir apa yang kamu lakukan sekarang biarpun sekitar kamu baik-baik saja atau oke-ke saja tapi mereka akan lebih bangga ketika kamu menyelesaikannya dengan baik lah gitu karena aku selalu pikir ya dia cewek segala macem ya pasti kan masih panjang sayang gitu loh Kak, terus gimana nih Bang? kan dia juga bilang nih kalau masalahnya Bang... itu tuh nggak kayak ngebela lah istilahnya ngebela orang yang salah karena kan disini kan dia membuka ini kan buat orang yang salah itu lebih baik lagi ke depannya kalau dibilang ngebela orang yang salah ya berarti gue ngebela dia juga dong dia juga salah iya pokoknya ketika ada hal seperti itu ya dua-dua salah oh bertobat kalian ya ya dunia makin gila ya ini sebenarnya buat masyarakat pembelajaran apa yang kalian lihat itu ya tidak murni seperti apa yang kalian pikirkan di belakang itu banyak sekali cerita jadi jangan kita itu termakan eh diam kau maaf ini hati jangan kita itu jangan kita itu jangan kita itu termakan oleh pikiran kita sendiri ketika melihat public figure ya karena dunia entertain itu banyak sekali cerita di dalam kita ambil baiknya saja yang buruknya sudah lah jangan digibahkan juga terlalu jauh karena akhirnya tidak ada baiknya buat kita apalagi kalau kita sampai memaki-maki atau menghinakan atau menghakimi orang lain gue pikir bisa kena masalah nanti itu kayak kemari fansnya David oh kasian itu aku membaca di berita jangan lah maksudnya kita hargai orang lain juga lah jangan sampai akhirnya kita kita hargai diri kita juga jangan sampai akhirnya keluarga kita apa susah gara-gara kita gitu berarti tapi sebelumnya udah konfirmasi kalau misalnya video ini bakalan tayang atau enggak udah kan aku cerita di awal sebelum podcast aku bilang kan pas lagi podcast aku bilang aku bilang dan ini kalau ada kemungkinan aku gak tayangin ya gak apa-apa gak apa-apa aku sih bukan bilang aku tidak akan menayangkan itu aku hanya belum mau menayangkan itu itu aja sih nah saat itu juga berarti udah oke dong bang maksudnya dari denisnya juga iya oke dia oke nah ketika udah oke tapi dia malah bernyindir gitu loh bang jindir abang sendiri abang cok gak sih juga enggak lah aku lihat denis masih ada potensi untuk jadi orang baik tapi semoga pikiranku tidak salah ya karena aku lihat anak itu sebenarnya butuh bimbingan aja dan saat tahu disindir bang pertama kali dari mana? orang ngetik-ngetik gua bang lu disindir bang aku tengok lucu banget kayaknya dia kan kalau ngomong kan mulutnya mencong-mencong hehehe aku kelihatin malah ketawa udah gitu eh denis lu kalo oh sindir orang pake baju yang benar gini malu hehehe iya bajunya mani-maning iya nanti depannya gimana bang kalo bisa nanti masih nunggir lagi nanti ku kirimkan dia bunga hehehe bunga bang hehehe denis 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 lucu tuh orang dulu tapi lebih baik aja ya? baik-baik aja ya nggak tahu ya kalo dia nggak suka sama saya nggak apa-apalah saya doakan dia semoga jalannya bagus karena saya tuh selalu pengen lihat orang yang punya masalah itu menemukan solusi dan menjadi lebih baik karena saya dulu pernah mengalami LPG bang kan kemarin saya juga tahu kalo di sindir nah awalnya apa sih jindir di juan apa di sindir nggak sih oh nggak ada jadi cuma WA doang ini jadi nggak nggak jadi ditayangin nih katanya nggak tapi kayak yang sindir-sindiran sih belum ada wow yang sindir-sindiran dong ngomong apa-apa bang? yang sindir-sindiran kayak abang nanya gitu kalau lu nyindir kayak nggak nggak gue nggak ada ah dia mah nggak perlu ditanya nyindir emang kerjaan dia begitu dia kok lagi kesel orang di sindir-sindir aja sama dia tapi nggak masalah bang? kalo aku nggak sih karena menurut aku sindiran-sindiran yang diberikan juga masih menurut aku tidak sebar-bar ke orang lain ya karena di sindirnya pake filman ya? iya menurut aku Dennis masih ada menghargai gue juga lah kalo orang lain kalo keliat di sindir barbar kali dia dan juga mungkin dia bingung juga dia mau buka aib kok aib apa? orang muda aku buka sendiri iya kan? thank you ya terima kasih terima kasih terima kasih